. Viral Oknum Polisi acungkan jari tengah kerelawan saat ngawal ambulans di Tebet, Jakarta Selatan. Oknum Polisi tersebut mengacungkan jari tengah ke arah pengendara motor yang sedang memandu ambulans ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu bermula saat sejumlah relawan bersepeda motor tengah memandu mobil ambulans menuju rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjemput pasien. Saat melintas di Jalan Sultan Agung, Tebet, Jakarta Selatan, dua relawan ambulans bernama Irsyad dan Andika yang menyalakan lampu hazard menyalip Oknum Polisi bersepeda motor. Ogah menepi dan merasa tak terima Oknum Polisi tersebut tampak mengoceh ke arah salah satu pengawal. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan ditanggapi oleh netizen, dilansir dari unggahan akun Instagram memometsos pada Sabtu. Oknum Polisi yang mengacungkan jari tengah kepada pemotor relawan ambulans yang sedang mengantar pasien ke RS di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, didapat kabar mereka sudah saling menghubungkan. Di atur pengajian hal seperti tadi, hati saya dari Bapak bisa menghubungkan maaf dari istri antikopi. Ya, semoga dari relawan dan polisi yang bisa tersilih lagi. Saya sebagai anggota Ponsi Tebet, minta maaf kepada para relawan pengawal ambulans, yang nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Baik, nanti dari Ponsi Tebet, saya ke Ponsi Tebet Ponsi Tebet, memohon maaf kepada rekan-rekan, berada rekan-rekan atas pengeluaran. Yang telah dilakukan oleh anggota saya, Aikda Inputro, semoga ini menjadi kurus balik, tidak akan terlalu lagi, mau ke depannya untuk lagi masyarakat akan lebih baik lagi. Dari Bapak, ya? Ya. Melindungi, mengharmi, dan melindungi masyarakat dengan baik, dengan ikhlas, ya? Dengan hati, akustik, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan citra kori, ya? Merugikan citra kori, saat ini kita sedang sangat membangun citra kori ini, yang jadi lebih baik dari sebelumnya. Maka kalau harus seperti ini, tolong, tidak ada lagi. Jangan dilanggil lagi, ya? Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya yang sudah memaafkan anggota. Kedepannya, insya Allah, ini tidak tetap terpukar. Amin.